Banyak yang tanya sama saya, itu kalau Menteri-Menteri mundur, apakah bisa seperti kejadian Pak Harto lengser turun? Nah, bagaimana ini Pak? Beda, beda kasusnya. Pada waktu zaman Pak Harto, itu tidak ada Wakil Menteri. Jadi, begitu Menterinya mundur, langsung selesai. Tapi zaman sekarang, sudah dibikin manajemen yang baik dan lebih matang di zaman Pak SBY. Yaitu adanya Wakil Menteri. Menterinya mundur, Wakil naik, itu yang ditunggu-tunggu Wakilnya. Kan gitu? Nah, kalau Wakil Menterinya mundur, masih ada lagi Dirjen. Jadi, beda dengan kejadian 98, Menteri mundur langsung kacau. Kalau sekarang tidak, Menteri mundur, yang ganti sudah siap Wakilnya. Sudah antri ya Pak? Sudah antri. Bahkan yang bukan Wakilnya pun, antri juga ratusan ribu, lebih pintar, lebih bagus. Jadi aman ya Pak Daud? Aman. Termasuk saya disusuri dari Menteri ya mau. Walaupun tidak bisa apa-apa. Siapa? Ada yang sok-sokan mau mundur, mau mundur itu, itu malas sebenarnya yang nunggu udah banyak. Banyak. Oh gitu ya. Jadi tenang ya Pak. Wakilnya juga pasti nunggu. Yang lain-lain juga nunggu. Betul nggak? Betul. Sambil ngomong apa? Kapan turunnya? Nanti kalau Wakil Menterinya naik, turun, ada lagi, namanya Dirjen. Dirjen. Jadi untuk sampai chaos mundur kayak zaman Suharto itu sudah sangat sulit. Jadi aman ya Pak. Karena sistemnya udah beda gitu loh. Betul. Gimana Abraham? Betul Pak Daud. Jadi nggak ngaruh ya Pak? Menteri mundur lima pun Wakil Menteri sudah siap gantiin. Udah banyak yang gantiin. Menterinya mundur seratus pun udah ada siap yang gantiin Wakil Menteri. Haleluya. Jadi semua itu sudah sistemnya itu sudah dimatangkan zaman PSBY. Jadi nggak ada masalah ya Pak? Mau mundur juga Pak? Mau mundur lima belas sekaligus pun malah yang wakilnya juga senang. Senang. Kesempatannya bisa naik. Iya. Dan yang tidak jadi menteri pun pengen jadi menteri. Banyak. Itu ratusan ribu. Yang pinter, yang goblok. Setengah pinter, setengah goblok. Nunggu. Bahkan yang lebih pinter, lebih hebat, banyak. Banyak ya Pak. Tapi belum ada kesempatan. Kalau saya diminta adi menteri, mau. Walaupun tidak bisa apa-apa. Penting jadi dulu. Walaupun adi menteri-menteri bingung. Makanya saya tidak mau jadi menteri. Karena tidak ada kemampuan. Iya. Betul Pak. Jadi kalau ada action, oh menteri akan dicabut mundur. Akan dicabut gini. Nanti takut terjadi chaos lelehnya. Itu sudah nggak bisa. Karena apa? Sistemnya udah lain gitu loh. Manajemennya udah lain. Karena apa? Di era Soeharto bisa. Di era sekarang nggak bisa. Langsung close. Karena menteri mundur. Karena apa? Itu sudah dimatangkan manajemen sama Pak SBY. Pak SBY ya Pak? Jaman SBY ya matangin ya? Iya. Sehingga manajemennya bagus. Begitu menteri mundur, langsung ada wakil menteri yang gantiin. Haleluya. Dan itu kan programnya sudah ada. Tinggal ngelanjutin. Betul Pak. Wakil menteri mundur. Dirje naik. Naik. Kesempatan. Kesempatan. Kesempatan emas. Kesempatan emas ya Pak. Karena apa? Sudah ada programnya tinggal ngelanjutin. Jadi kalau ada yang sok jual mahal, mau mundur lah, mau apa. Itu malah teruskan yang nunggu udah banyak. Kapan mundurnya? Kapan mundurnya? Cepat-cepat gua ganti. Pak Daud aja mau ya Pak. Pak Daud mau ya Pak. Bagaimana? Haleluya. Siap-siap ya. Bapak-Ibu siapa tahu dipanggil jadi menteri nanti. Loh ini mana Pak Daud? Jadi kalau menterinya mau ngancam mundur presiden itu beda kayak dulu. Haleluya. Kenapa juga kayak dulu? Karena sistemnya udah rubah gitu loh. Udah dirubah. Udah banyak persiapan ya Pak. Karena kalau dulu kan begitu, menteri mundur presiden chaos. Betul. Karena apa? Yang ngelanjutin programnya siapa? Sekarang udah banyak yang siap ya Pak. Sekarang menteri mundur, langsung wakil naik. Programnya udah ada udah jelas tinggal ngelanjutkan. Betul. Wakil menteri mundur, dirjen naik. Dirjen naik. Lapisnya udah lapis tiga. Lapis tiga ya Pak. Kalau dirjen mundur, ada wakil dirjen naik. Oke. Jadi sulit sekali. Bapak untuk menteri-menteri ngancam presiden. Itu susah. Bercuma ya Pak. Sayang ya. Kalau saya sih lebih baik itu ya. Jangan mundur sampai selesai masa jabatan. Itu malah kelihatan kurang tanggung jawab. Jadi kurang tanggung jawab ya Pak. Misalnya menteri-menteri B mundur, menteri C mundur, wakil menteri langsung siap ganti. Langsung. Tiga ngelanjutin program. Nggak lama lagi kan Pak. Nggak lama. Itu hanya hitungan hari. Hitungan jam. Langsung naik. Langsung naik. Beda dengan jaman Pak Arto. Berapa menteri mundur, yang penting mundur langsung selesai. Ini nggak bisa. Begitu mundur ada yang naik. Gimana? Betul Pak. Jadi kalau mau mundur, cepat-cepat mundur ya Pak. Di bawah Dirjen ada Direktur. Betul. Dirjen mundur. Langsung Direktur naik. Betul? Betul. Oh Direktur langsung seneng Pak. Direktur langsung seneng. Bapak hari ini. Lama gue tunggu. Kapan kesempatan jadi menteri. Jadi, nggak usah khawatir lah dengan demo-demo gini. Apalagi mobil pres. Mau cobrosan, waktunya dekat. Kemarin baru ada demo Pak. Di gedung DPR Pak. Tidak, tenang aja. Karena untuk menjatuhkan presiden, itu kan masih ada sidang DPR, MK, dan MPR. Nggak usah turun, nggak turun sendiri. Sesuai konstitusi, masa jabatan selesai. Udah mau habis ya. Shalom sahabat khutbah populer. Bagaimana menurut sahabat? Apakah ada pendapat? Jika ada, silakan isi di kolom komentar. Saya secara pribadi heran ya. Kok bisa rakyat ingin menggulingkan pemerintahannya dalam kondisi Indonesia baik-baik saja. Dalam kondisi ekonomi Indonesia sedang bertumbuh. Macem nggak ada kerjaan aja. Kecuali tadi presiden kita itu bermasalah. Bagaimana citra Indonesia di mata dunia? Presiden terbaik yang berprestasi melakukan banyak perubahan, pembangunan maju, dan lain sebagainya. 80 persen kurang lebih Indonesia rakyatnya sangat mencintai Bapak Jokowi. Tapi ada segelintir rakyat yang berupaya untuk menggulingkan presidennya. Apa maksud dibaliknya? Dunia melihat presiden terbaik tetapi ingin digulingkan oleh rakyatnya. Sudahlah Indonesia harus berpikir maju bagaimana supaya fokus untuk membangun Indonesia lebih baik. Dunia sedang bersaing untuk merebut pasar melalui kekayaan alamnya, teknologinya. Kita harus bisa bersaing. Biarkan saja Bapak Jokowi menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Itu yang benar. Tidak usah pakai-pakai pemaksulan, pakai melengsarkan, berpikir ini bisa sama seperti tahun 98. Sudah dikatakan oleh hambanya Evangelist.ini, ini berbeda. 98 berbeda dengan yang sekarang. Seperti itu. Jadi, tidak usahlah menimbulkan opini, gegasan, menggerakkan masyarakat untuk mengelengsarkan Bapak Presiden Jokowi di tengah-tengah prestasinya yang luar biasa dan masih ada pembangunan yang perlu untuk dilanjutkan, ditingkatkan, karena ini demi citra atau wibawa Indonesia di tengah-tengah dunia. Kalau sahabat tidak suka pemerintahan Bapak Jokowi, ya sudah. Menangkan calon Anda di pemilu 2024, tanggal 14 nanti. Tidak perlu menggunakan hal-hal yang membuat negara kita menjadi malu. Yuk kita serahkan kepada Tuhan proses pemilu berjalan dengan baik. Agar proses pemilu tidak ditunggangi oleh orang-orang yang tidak jelas kepentingannya untuk kemajuan Indonesia. Saya pikir kepentingan orang-orang yang hendak menggulingkan Bapak Presiden Jokowi Dodo adalah kepentingan yang disusupi. Ada bangsa atau ada negara yang tidak mau Indonesia maju. Ingat itu. Kalau Indonesia tetap seperti ini, kapan kita bisa bersaing? Anak-anak kita, saudara kita, teman kita akan menjadi pekerja terus. Kapan kita mempekerjakan secara global. Saya pikir ini saja yang saya bisa tambahkan. Semoga Indonesia maju, lebih baik, lebih laju untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.